Terima kasih Kita datang disini mau bikin kalian baik Kalian makin kaya Food Estate merupakan bagian dari program strategis nasional atau PSN tahun 2020-2024 Dengan konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan Dibangun di atas lahan seluas 165.000 hektare di Kabupaten Kumbang, Hasundutan Food Estate resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai lumbung pangan nasional pada 27 Oktober lalu Dimana pemerintah menargetkan peningkatan produksi tani dari komoditi bawang merah, bawang putih, dan kentang Ketiganya merupakan komunitas pangan yang kerap kali mengalami defisit di Provinsi Sumatera Utara Bahkan di tingkat defisit pangan nasional Hadirnya Food Estate bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi sektor pertanian lokal Meningkatkan nilai penyerapan tenaga kerja pertanian hingga 34,4% Menurunkan harga pangan di pasaran dengan peningkatan total produksi Dan menambah nilai ekspor pangan Kalau ini jadi semua, kita berharap tahun ini akan ada 1.000 hektare yang menjadi Kemudian 1.500 hektare berlian keliling Dan kita berharap tahun depan itu mungkin bisa lebih dari 3.600 atau 4.000 hektare sudah kita dapat Nah kami berdimpi kalau bisa semua jalan yang baik Itu sampai dengan 2.24 mungkin 20.000 hektare akan di sini Baru belajar ya, dan hasilnya saya punya pengalaman Hasilnya ini luar biasa Lebih dari apa yang kita harapkan Itu tandanya tanah ini bagus Petani cukup baik Intervensi kita sudah bagus di pemerintah Dan kompak Bapak Mengko Saya biasanya kalau sudah mulai baik Mulai banyak itu yang macam-macam Nah kalian tanggung jawab itu Yang kedua Memang jujur saya mau katakan Walaupun mereka sudah katakan rajin Pak Mengko Tetapi dibandingkan dengan tempat lain Di Jawa atau di Makassar Mereka masih rajin Hasilnya bisa dilihat kalau kentang yang rajin banget dengan keluarganya itu pasti lebih banyak Yang kurang-kurang, kurang juga Itu tanah begitu Nah itu sedikit yang mau ditingkatkan Yang ketiga saya kira Yang kedua kita mulai belajar dengan disiplin bersama dengan konsep yang Pak Mengko suruh turunkan Dan itu pasti menguntungkan Kita sudah itu Kita datang disini mau bikin kalian baik Kalian makin kaya Iya Nah itu Itu harus diatur Bapak Sampai jumpa Sampai jumpa